Hai Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan saya Deddy Supriyadi nah untuk kawan-kawan dan para sahabat semua di video kali ini saya masih akan membahas terkait dengan soal-soal ataupun kisih-kisih tes tertulis untuk seleksi PPS yang sekarang sudah dibuka untuk pendaftarannya silakan untuk yang berminat kawan-kawan dan para sahabat semua bisa mendaftar dan untuk persiapan seleksi tertulis boleh untuk belajar bersama di channel ini dan channel ini adalah channel untuk belajar bersama bila mana memang ada hal-hal yang harus dikoreksi boleh kawan-kawan para sahabat dan para senior untuk mengoreksi lewat kolom komentar yang ada di bawah nah seperti biasa sebelum ke pembahasannya untuk kawan-kawan yang belum subscribe silakan subscribe terlebih dahulu channel saya ini dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya baik terima kasih langsung saja ke pembahasan yang pertama untuk soalnya yaitu satu daerah pemilihan untuk anggota DPRD kabupaten atau kota adalah a desa atau kelurahan atau gabungan desa atau kelurahan b gabungan desa kelurahan dan kecamatan c kecamatan atau gabungan kecamatan D kabupaten atau gabungan kabupaten E kota atau gabungan kota jawaban yang benar yaitu adalah c kecamatan atau gabungan kecamatan soal berikutnya yaitu nomor 2 pada tanggal 4 Agustus 1949 telah disusun delegasi Republik Indonesia untuk menghadiri konferensi meja bundar yang diketuai oleh A Sri Sultan Hameng Kubuwono ke sembilan B Sultan Hamid C Mohamad Rom D Dr. Andes Mohamad Hatta E TB Simatupang jawaban yang benar adalah C Mohamad Rom soal berikutnya nomor 3 yaitu pembangunan yang ramah lingkungan merupakan bagian dari upaya pelestarian lingkungan hidup hal ini harus tercermin dari kinerja A. seluruh sektor pembangunan B. pembangunan industri C. pembangunan pertanian D. pembangunan transportasi E. pembangunan komunikasi jawaban yang benar adalah A. seluruh sektor pembangunan soal selanjutnya yaitu nomor 4 dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten atau kota dibantu oleh badan ad hoc penyelenggaraan pemilu di dalam negara dan pemilihan yang terdiri atas kecuali A. PPK B. PPS C. KPPS D. Pantarli E. panwas des Jawaban yang benar adalah E. panwas des Soal berikutnya yaitu nomor 5 Menurut PKPU pasal 16 tahun 2017 komposisi keanggotaan PPS memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit A. 20% B. 30% D. 50% D. 50% E. 10% Jawaban yang benar adalah B. 30% Soal berikutnya Soal berikutnya Nomor 6 Kantor akuntan publik Kita beralih ke soal berikutnya Nomor 7 Nomor 7 Jawaban yang benar adalah A. distrik berwakil banyak Kita beralih ke soal berikutnya Kita beralih ke soal berikutnya Yaitu nomor 8 Daerah pemilihan untuk anggota DPRD kabupaten atau kota adalah A. desa atau kelurahan atau gabungan desa-kelurahan B. gabungan desa atau kelurahan dan kecamatan C. kecamatan atau gabungan kecamatan D. kabupaten atau gabungan kabupaten E. kota atau gabungan kota Jawaban yang benar adalah C. kecamatan atau gabungan kecamatan Kita beralih ke soal berikutnya Yaitu nomor 9 Pelanggaran yang sering terjadi dalam penetapan daftar pemilih tetap atau DPT kecuali A. anak di bawah umur terdaftar B. TNI polri terdaftar C. orang yang belum berusia 17 tahun tapi sudah menikah D. pindah domisili tapi masih terdaftar E. orang meninggal tapi terdaftar Jawaban yang benar adalah C. orang yang belum berusia 17 tahun tapi sudah menikah Soal berikutnya yaitu nomor 10 PPS wajib memperbaiki DPS atau daftar pemilih sementara Hasil perbaikan berdasarkan masukan dan tanggapan dari masyarakat dan peserta pemilu selama sejak diumumkan A. tujuh hari B. sepuluh hari C. empat belas hari D. lima belas hari E. dua puluh hari Jawaban yang benar adalah C. empat belas hari Mungkin itu saja untuk kawan-kawan dan para sahabat semua untuk video saya kali ini Terima kasih untuk yang sudah menonton sampai akhir Dan seperti biasa Untuk kawan-kawan yang belum subscribe Silahkan subscribe dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya Dan bila mana memang video ini dinilai bermanfaat Boleh di share di media sosial kawan-kawan dan para sahabat masing-masing Dan bila mana memang ada hal-hal yang harus dikoreksi Boleh untuk komentar di bawah Akhir kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh